Ditelurkan, sembah itu dipiriskan. Untuk mencegah membahayakan konsumen dari bakteri dan penggunaan zat antibakteris sintetik atau buatan di wilayah Kabupaten Tabalong, Kasih Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan Pemasaran Hasil Peternakan Dinas Pertanian Tabalong karena dielham anjurkan penjual daging ayam gunakan bahan alami seperti kunyit. Menurut Karnadi, kunyit sangat bermanfaat sebagai antimikroba atau antiseptik alami yang bisa dibubuhkan pada karkas unggas sebelum dijual, belikan, atau disimpan dalam kulkas dengan tujuan untuk membunuh bakteri yang terdapat pada daging unggas. Selain itu juga memperpanjang masa simpan ayam dan membunuh bakteri yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia. Sangat dianjurkan. Kenapa sangat kami anjurkan? Sebenarnya banyak biasanya antiseptik-antiseptik yang beredar di pasaran. Tapi biasanya antiseptik yang beredar untuk pengawet, anggap aja itu kan biasanya sintetik buatan. Kalau antiseptik-sintetik atau buatan ini kalau kita gunakan terus-menerus akan mengganggu kesehatan manusia. Makanya kami sangat anjurkan antiseptik alami dari rempah-rempah yaitu salah satunya kunyit. Di samping itu menurut salah satu pedagang Zainab, ia memang ingin menerapkan yang dianjurkan dinas pertanian. Akan tetapi para konsumen menolak dan tidak mengerti kegunaan kunyit atau janar, sangat berfungsi untuk membunuh bakteri. Kadar kendalanya kadang-kadang kan konsumen si pembeli ini kadang menerima, kira kami memakai penawet. Kadang-kadang itu kan penawetnya memang penawet tapi dari janar. Di janar wang? Dari janar itu kan menghilangkan bakteri. Apa hanya? Menghilangkan bakteri soalnya aku menurut itu apa? Antibiotik. Zainab juga berharap untuk para konsumen lebih paham akan kegunaan kunyit. Di samping untuk aman dikonsumsi terus menerus, juga menjadi rempah-rempah alami untuk pengawet daging ayam. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.